Untuk mengunggulkan channel seperti ini, itu bisa berapa saja channel ya Tergantung dari Anda, apakah satu, dua, dan seterusnya, jadi tidak ada batasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, masih bersama dengan channel Bira Bukis Kali ini, saya akan memperlihatkan tips bagaimana cara mengunggulkan channel orang lain Supaya bisa muncul di channel kita Jadi, biasa pernah lihat channel-channel yang muncul permintaan untuk subscribe channel orang lain Seperti ini nih contohnya, coba lihat Nah, hal seperti itu gampang sekali untuk dibuat Silahkan simak videonya sampai selesai Dan jangan lupa subscribe, share, dan like ya Mari kita simak videonya bersama Yang pertama, silahkan buka Google Chrome Tentunya masuk ke dalam YouTube Studio Ini ya, sudah terbuka ke dalam YouTube Studio Jadi, nanti kita akan mengunggulkan channel orang lain Di kolom dashboard atau subscriber kita Nah, yang pertama, setelah Anda membuka Google Chrome Nah, kita bikin dulu ya Setelah membuka Google Chrome Langkah selanjutnya, silahkan pilih menu ini ya Tahan Kemudian, pilih ini Ini channel Anda Silahkan di klik kanan baru muka tab baru Nah, nanti akan dimasukkan ke dalam tampilan YouTube standar ya YouTube standar Nah, perhatikan Akan dialihkan ke tampilan YouTube standar seperti ini Nah, Anda bisa melihat Di sini saya sudah mengunggulkan channel orang lain Ya, seperti nanti yang saya menemukan Saya sudah mengunggulkan channel salah satu channel Ya, setelah masuk di berangga Anda akan melihat channel Bukan di jaringan saya ini lemot Maaf, jadi silahkan gunung Ya, masuk di dalam channel Nah, inilah channel-channel yang telah saya unggulkan Ya, ini Jadi, kalau orang lain masuk ke dalam menu channel saya Dia akan melihat bahwa saya telah mengunggulkan dua channel ini ya Nah, bagaimana cara mengunggulkan dua channel ini Dan bagaimana membuat pengunggulan channel di kolom beranda Ya, karena kita lihat Bahwa ada channel tersendiri Ini yang mengunggulkan channel orang lain di kolom beranda Ya, di harap di simak Nah, yang pertama yang Anda harus lakukan Adalah Silahkan Membuka channel yang akan digunulkan Nah, hari ini saya sudah membuka Ini ya Ini ya Jadi, silahkan saling Ini disaling Polom ini di atas ini Dan di website-nya Bisa juga menggunakan channel ke-black Bisa di simak Dan kalau saya ini saya langsung mempaskan ini saja Saya gopi Kemudian masuk ke sini Kemudian, kita setelah mengunggulkan ini Dan selanjutnya Ini saya simpan channel ini Nah, selanjutnya masuk ke channel ini Nah, perakitan Tarik ke bawah Nah, ini ada kolom tambahkan bagian Ya Pada kolom tambahkan bagian ini Anda klik Nah Setelah Anda klik Akan muncul tampilan seperti ini Nah Silahkan pilih Pilih subscriber ya Atau pengelompokan kostum Kalau di sini saya menggunakan pengelompokan kostum Setelah itu Tambahkan channel Nah, masukkanlah link channel di sini Silahkan dipaster Kemudian ditulis Kata Apa saja Misalkan Mohon Mohon bisa berada juga Kemudian Tambahkan Nah, ini tempatnya Di kolom berada Dan di kolom subscriber Silahkan dikatakan Setelah itu Setelah hasil Silahkan Anda klik selesai Ya Silahkan Dan kemudian Anda kembali ke menu Utama channel Anda Ya Jadi Silahkan di refresh dulu Nah Setelah berhasil Anda refresh Channel yang Anda unggulkan itu Sudah akan terlihat di sini Nah Seperti ini ya Selain itu Juga akan terlihat di Tab channel Jadi ada dua macam Ya ada dua macam Ada di tab berada Ada di tab channel Nah Silahkan di tab channel sendiri Nah Ini ya Ada Ini channel channel ini tidak akan terlihat Sedangkan channel ini yang di bawah Ini akan terlihat Ya Karena saya kan di sini Pengaturan channel saya Tidak memperlihatkan Subscriber saya kepada orang lain Tetapi Dengan pilihan yang saya buat tadi itu Mengumpulkan channel orang lain Dia akan muncul seperti ini Seperti itu Jadi Sangat sederhana sekali Kemudian Untuk mengumpulkan channel seperti ini Itu bisa berapa saja channel ya Tergantung dari Anda Apakah satu, dua, dan seterusnya Jadi keadaan atasan Tergantung bagaimana Cara Anda mengumpulkan channel Anda Yang Anda unggulkan itu Seperti itu Demikianlah tadi Tips bagaimana cara mengumpulkan channel orang lain Di dalam channel kita sendiri Sangat mudah kan Dan sangat cepat Tentunya Sangat mudah dipahami Dan mudah-mudahan Dapat bermanfaat Demikianlah share pengalaman saya Yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Salam Itu Dan mudah-mudahan Terima kasih telah menonton Dan mudah-mudahan Terima kasih telah menonton